Terima kasih. Karena penolakan di pusat masyarakat seperti hari ini kan demo juga masih berjalan soal penolakan tim nasi selalu. Ya seperti yang pernah disampaikan ya dari Bapak Ketua Umum dan juga Bapak Wakil Ketua Umum bahwa yang pertama kami fokus kepada teknis penyelenggaraan. Bahwa PSSI fokus untuk teknis tim nasional, persiapan tim nasional yang pertama dan karena surat pengunjukan U20 itu memang telah kami terima dari 2019 kemudian edisinya cancel 2021 dan menjadi 2023, ada certain dokumen untuk persiapan teknis yang harus kita persiapkan. Lapangan, venue, operation, media, promotion, event promotion dan lain sebagainya. Services karena nanti akan ada team workshop dan lain sebagainya. Jadi untuk dari sisi PSSI kita fokus terhadap hal tersebut gitu. Isu-isu yang lain yang timbul dan semua hal-hal kondisi yang timbul diantaranya itu kita tahu bahwa pemerintah ada bersama-sama dengan kita sejak awal sampai dengan hari ini dan kami yakin itu adalah menjadi sinergi yang sangat baik antara PSSI dan pemerintah itu aja. Tapi kami sebagai PSSI fokus untuk teknis penyelenggaraan. Karena teknis penyelenggaraan ini sangat kompleks. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.